Intro Kita akan membahas Hell Event yang judulnya Will of War Atau nama lainnya itu Art of War Aku gak tau Hell Event ini akan muncul kapan di LNI Tapi ya kita bahas sedikit buat jaga-jaga aja ya Oke Sebelumnya kurang dan lebihnya aku mohon maaf Kalau infonya ada yang kurang untuk Hell Event Will of War ini Karena aku hanya akan menjelaskan secara umum aja Jadi kalau ada yang mau nambahin infonya Boleh banget tulis di kolom komentar Jadi ada 4 set spesial pavilion Dan ada 5 set eksklusif utama dari Hell Event Art of War ini Sehingga totalnya ada 9 set Untuk yang 5 set eksklusif utama ini Itu ada set angin Terus ada set api Ada set gunung Set hutan Dan yang paling mewah ini Set Prosperous Rain Nah Masing-masing set eksklusif ini Sudah 1 paket Sama reward special post Special background Dan 40 diamond Untuk set yang di special pavilion Itu ada 4 Nah ini juga Sudah termasuk reward 20 diamond Dan untuk special postnya itu Hanya ada di set yang ini aja Jet collision zone of heaven Yang lain gak ada special postnya Nah Gimana caranya Untuk mendapatkan 9 set-set ini Jadi akan ada special pavilion Di Hell Event ini Dimana setiap 2 hari sekali Kita dapat 1 kali kesempatan gratis Ngegaca 2 hari sekali ya Sisanya itu perlu pakai diamond Nah apa aja yang bisa kita dapat Dari ngegaca Di special pavilion ini Yang pertama Kita akan dapat stamina Koin emas Dan diamond Dengan jumlah yang random Lalu kita juga akan dapat 1 token berbentuk prasasti Seperti ini Setiap 1 kali ngegaca Sama kita juga bisa dapat Tambahan beberapa item Atau perintilan Dari set-set special pavilion Di Hell Event ini Yang tadi udah Aku jelasin di awal Khusus Setiap 1 kali ngegaca Terus gimana caranya Buat dapetin set eksklusif utama Dari Hell Event Wheel of War Atau Art of War ini Jadi kita perlu Ngumpulin token Berbentuk prasasti ini Dengan jumlah tertentu Kalau kita udah Bisa ngumpulin 80 Token Prasasti Artinya kita udah Mencapai Titik pertama Di dalam Hell Event ini Kita udah bisa nih Dapetin salah satu Dari 5 set eksklusif utama Yang tadi udah kita bahas Di awal secara random Maksudnya bisa aja Di titik pertama ini Kita dapetnya Set Gunung Atau set Hutan Kemudian di titik kedua itu Kita Memerlukan 190 Token prasasti Disini juga Udah bisa dapetin Set eksklusif utama Yang kedua Nah Terus di titik Note ketiga ini Butuh 310 Token prasasti Selanjutnya Titik keempat Itu perlu 430 Token prasasti Terakhir Titik kelima Itu Perlu Pencapaian 520 Token prasasti Jadi Dari masing-masing Titik note itu Kita Pasti bakal dapet Kelima Set eksklusif utamanya Kalau kita mampu Mencapai Ke titik-titik tersebut Nah Pertanyaannya Berapa banyak Diamond Yang harus kita habiskan Untuk mencapai Titik-titik note itu Untuk yang Mampu Menyelesaikan Hari itu juga Atau dalam Waktu Satu hari Itu Perlu 1860 Diamon Untuk titik note Pertama Dan 5160 Diamon Untuk titik Note kedua Dan 8760 Diamon Untuk titik Note ketiga Dan untuk titik Note keempat Itu 12.360 Diamon Banyak banget Dan titik terakhir Atau titik Note kelima Itu Sekitar 15.000 Diamon Tapi Tapi kalau Untuk yang sabar Nggak buru-buru Misalnya Hari pertama Cukup sampai Di titik Note ke Satu dulu Baru besok Atau Lusanya Gaca lagi Sampai ke Titik Note kedua Nah Kayak gitu Bisa juga Biar Nggak terlalu Boros Jadi Balik lagi Ke Kemampuan Masing-masing Kalau Emang Bisanya Hanya sampai Ke Titik Note yang Pertama Ya Nggak Apa-apa Karena Set Exclusive Itu Kalau Kita Sudah Dapat Satu Aja Sudah Bagus Banget Menurut Aku Jadi Semampunya Aja Oke Terima Kasih Sudah Nonton Maaf Kalau Penjelasannya Ada Kurang-kurang Selamat Bermain